Isu utamanya adalah pengakuan keberadaan PKG 5 oleh pihak dovermennya sama sekali sampai saat ini itu belum ada. Jadi keberadaan PKR masih dianggap sebagai bagian dari masalah yang harus ditiadakan. Karena saya dan teman-teman PKR lainnya menjalankan profesi ini dalam rangka untuk memutus mata rantai kebodohan, mata rantai kemiskinan. Jadi kami sedang mempersiapkan anak-anak kami supaya bisa meraih pendidikan yang baik, yang setinggi mungkin. Kami sangat berharap anak-anak kami para PKL ini bisa jadi sarjana dan tidak akan meneruskan lagi profesi yang saya jalani dan teman-teman jalani saat ini. Angkrian Mahjo ini menyajikan kuliner, khas kuliner dari Jogja, asli dari Jogja. Dan bahan-bahan yang saya pakai pun dikirim dari Jogja juga, kayak teh dari Jogja. Kalau angkrian saya menyediakan nasi, sate-sate telur, hati, khusus, kerang, keong. Kerang ada dua macam, kerang laut sama kerang tawar, tulisan kulit, kulit-kulit ayam sama kekil, kulit capi. Dan macem-macem, ada macem sayap, ada macem tau, cuma temping. Pertama dari niat kita ya, niat kita berbuat semaksimal mungkin. Jadi kalau kita buat semaksimal mungkin, hasilnya pun semaksimal. Dan untuk itu kita harus menjaga stamina kerja, menjaga kualitas juga. Itu ya, kulit-kualitas, kulit-kualitas produksi bahan bakar, bukan bahannya, bahan bakar. Kadang-kadang kendala soal SDM, SDM-nya kita kendala. Kekurangan orang? Ya, kekurangan orang kita kendala. Tapi saya punya manajemen, sarobah manajemen saya. Terutama masalah gaji ya. Gaji saya perbaikin, terusan apa macam bonus-bonus itu. Saya berusaha memberi PHR, terus pulang pergi saya ongkosin. Itu perbaikan, saya perbaikan manajemen.